Selamat pagi sahabat petani Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat hari ini kita akan belajar cara mengatasi ini hama atau serangan serangga kutu putih pada tanaman sikas. Ini sikas sudah cukup besar ya. Panjangnya, tingginya lebih kurang sudah 80 cm. Ini terkena kutu putih ini sudah cukup parah sahabat. Ini malah sudah mulai kering ini daun-daunnya. Ini sangat parah sekali. Kalau ini dibiarkan, ini bisa membunuh tanaman sikas ini. Ini bisa mati. Ini sudah cukup parah. Jadi nanti kita akan belajar cara mengatasinya. Kutu putih atau kutu kebul pada tanaman sikas. Pastikan sahabat tonton video ini sampai selesai. Untuk yang belum subscribe, bisa subscribe channel sahabat petani untuk mendapatkan info-info penting tentang dunia pertanian. Sahabat, saatnya kita untuk membasmi sama kutu putih atau kutu kebul yang ada di Mawar Jambi atau sikas ini. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Ini keadaannya sudah sangat parah ya. Bisa dilihat ini. Sudah putih semua. Hampir semua sudah terjangkiti kutu putih. Jadi solusinya kita harus potong semua daunnya terlebih dahulu sebelum nanti kita semprot memakai insektisida. Karena kalau tidak dipotong akan sangat sulit untuk membasmi kutu putih ini. Jadi solusinya ini harus dibasmi dengan memotong semua daunnya. Kita potong ini daunnya semua. Ini bisa dilihat sudah cukup parah ini. Kita potong semua daunnya. Nanti akan tumbuh lagi sahabat. Seperti semula. Motongnya agak kepangkal saja. Sehingga tempat untuk kutu kebul ini tinggal itu habis. Kalau tidak kita potong atau kita basmi ini akan membuat tanaman mati sahabat. Jadi kutu ini menghisap sari-sari makanan yang ada di tanaman ini. Kita potong semua. Tidak usah khawatir karena akan tumbuh nanti daun baru. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya sayang ya. Cuma ya karena sudah kena penyakit harus seperti ini caranya. Jadi akan tumbuh daun baru dari sini nanti. Daun-daun barunya akan keluar dari sini. Di musim panas seperti ini rawan sekali. Sudah habis seperti ini. Selanjutnya kita akan semprot dengan larutan insecticida. Saya pakai alika. Sahabat boleh pakai apa saja ya. Tapi setau saya ini cukup bagus ya. Alika boleh matador atau kaliandera silahkan. Kita semprot. Aduh sebelum semprot. Saya lupa. Pakai masker dulu. Standar pengaman yang dasar. Nah, pakai masker dulu. Kita semprot. Semua ya sahabat. Semua. Terima kasih. Pengalaman saya Untuk penyemprotan seperti ini Tidak bisa sekali Jadi minimal kita lakukan beberapa kali Sampai kutub putihnya benar-benar musnah Jadi nanti akan tumbuh daun baru Yang sudah bersih dari kutub putih Jadi intervalnya barang 3-4 hari Nanti kita semprot lagi Sampai benar-benar Kutub putihnya hilang Pastikan sahabat subscribe channel sahabat petani Untuk mendapatkan info selanjutnya Jadi nanti saya akan update Bagaimana keadaan sikas ini Setelah kita semprot beberapa kali Terima kasih telah menonton Baik Sahabat petani Indonesia Saya rasa cukup video kali ini Semoga video kali ini bermanfaat Pastikan sahabat like Comment dan subscribe channel sahabat petani Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.